Hari ini gue ngobrol dengan Mas Rengku Orang yang bisa mengolah sebuah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat Podcast kali ini gue yakin banyak yang terinspirasi Dan untuk menemani Mas Rengku dan gue hari ini Ada Egy juga, seorang stand up comedian temen gue Let's go, mari kita ngobrol Mas Rengku, apa ini yang dibuat nih? Karena ceritanya menarik banget Jadi awalnya apa, sebuah limbah yang biasa ditemukan tuh gimana? Awalnya banget sih sebenernya gara-gara waktu itu 2017-2018 kan Aplikasi hijau-hijau tuh ngirim-ngirim makanan baru booming kan? Oke, waktu itu gue lagi masih korporat-korporat inilah Masih belum bikin dia di bisnis atau apa gitu Emang Spotify tuh sering ngirim tuh? Bukan mas, hijau-hijau kan? Jadi apa nih, jadi ada banyak diskon promo gitu? Bukan, tapi waktu itu tuh kayak lagi di kantor gitu ya Terus pesen ayam gue prek doang Ayam gue preknya satu Si hidup lagi? Engga sih, gue prek dulu Tapi si ngirim ayam gepreknya satu tuh Yang datang styrofoamnya tiga Sambolnya dipisah, nasinya dipisah Ayamnya juga dipisah Kok bisa mesen ayam geprek satu? Coba deh, pesen dulu sekarang Coba pesen, coba nanti gue pesen ya? Nah, sekarang aja Maksa banget kayaknya Pengen banget gue pesen ayam Laper lah Oh jadi styrofoamnya berlebihan gitu Berlebihan lah, terus dari sana Karena background gue kan produk designer Dulunya tuh Jadi kayak, apa yang bisa kita buat lah Kebetulan saat itu tuh lagi kerja juga Sama NGO yang memang fokus di konservasi hewan Sebener nih NGO pasti Egi tau dong Apa tuh? Apa tuh? NGO kan, ya kita semua tau lah Iya lah, makanya apa itu Ghi? Sekolah lumayan bener kan? Iya, betul banget Ghi NGO itu N Nasional Terus, G-nya? Geographic O-nya? Oh gitu ya Tadi ada hewan-hewan tadi ya Nasional Geographic Bener-bener Ini kali ya, kayak Ormas Non-Government Organization Yang dia fokus mengkonservasi hewan Dan waktu kerja di sana tuh Kita sebenernya sering melihat banyak tumpukan Limbah dan lain sebagainya Yang memang kayaknya ini bisa deh dipakai Buat jadi alternatif kemasan makanan Oke Karena kan kita dulu ngebungkus makanan pake daun pisang Iya, daun pisang Dulu ya? Masih sih Iya, iya Oke, oke Cuman kayak bentuknya kan gak keren gitu Gak keren as in kayak bentuknya gak fungsional Bunda robek dan lain sebagainya Kayak mure gitu Lumayan Oke, oke Nah akhirnya dari sana kayak Ada kesempatan jalan-jalan dan riset ke beberapa kota di negara lain gitu Terus akhirnya dateng ke India lah gitu Udah dateng ke India Dateng ke India gitu Makan makanan pake tangan gitu kan gitu Terus Tapi di sana walaupun quote unquote Hijienisnya sama sama di Indonesia gitu ya Tapi Apa itu maksudnya? Bersih 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 Bersihnya senyum banget tuh Cuman Waktu mereka buang makanan Itu semua makanannya tuh Langsung dikompos aja gitu Karena mereka kan makanannya vegan mostly Ngebungkus makannya tuh dari daun Namanya daun lah kalau gak salah Tunggu-tung Ini maksudnya Sisa makanan yang dibungkus Untuk di dekomposis Langsung gitu Jadi kalau misalnya kita jalan Di pinggir-pinggir jalan tuh banyak tempat-tempat dekomposter gitu Oh gitu Iya Kayaknya dengan daun Lah kalau gak salah ya di sana Terus Balik ke Indonesia Ngerasa kayak Kayaknya kan banyak ya Kemarin sering ngeliat limbah-limbah itu Akhirnya yaudah kita mulai Nginisiasi proyek untuk Memanfaatkan limbah-limbah pertanian Salah satu yang dipilih Limbah si pinang ini Pohon pinang Di Jakarta mungkin gak terlalu banyak kayak pohon pinang Cuman Kayak apa sih pohon pinang? Palem Palem tuh yang itu ya? Yang banyak lah di jalanan Yang pinangnya sering dipake panjat pinang Itu bambu Itu bambu sekarang Oh itu bambu ya? Ada masih pake pinang mas Cuman mahal Yang buahnya sepeda kan? Hah? Nah skoker Motor-motor Boncol sih motor Biasanya ada sepedanya itu Pedah Skoker Oke lalu-lalu Biasanya dia akan jatoh Si pelepahnya itu Per satu bulan sekali Pelepah ini apanya nih? Bagian bungkusnya Bungkus gini kan? Iya apa tuh? Apa ya sebenernya? Selimut? Nah iya bener-bener Kayak selimut Boleh gak Boleh gak Boleh gak melepah gak? Ngomongin pelepah malah melepah loh Gitu Oke terus Pelepah tuh ini Pembungkus Eh bungkus lah Pokoknya kan kalau Dia Nah itu Tuh 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 Ini kan batangnya Batangnya itu kayak ada selimutnya Iya Bisa kalau dia meninggi Kalau dia naik nih Tingginya naik nih Nah dia tuh Si bungkusnya jatoh Oke karena semakin dia tinggi Maka bekas-bekas Batang itu Menjadi Limbah Limbah Karena dia kelepas Oke Biasanya diapain itu? Biasanya dipakai buat perosotan anak-anak Beneran ini seriusan Oke Jadi kalau mainan anak kecil Ditarik duduk sana Terus ditarik gitu kan Gue gak pernah liat di Playtopia ada Oh Jadi Oh gak ada Oke oke Terus terus Oh iya orang-orang amung Misalnya sering mainin Apapun yang dari tumbuh-tumbuhan Tuh jadi mainan banget Dan tapi konteksnya Konteksnya nih Egy disini Lahir dan besar Di Bantergebang Iya Jadi emang di Apa kawasan Apa TKP 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 TPU TKP Tempat kejadian perkara dong TPA TPA Tempat pembuangan akhir Jadi banyak limbah rumah tangga juga ya Banyak Kalau pengalaman lo pernah main apa Limbah lo jadikan apa Ini kan perosotan Dulu bungkus rokok Dilipat-lipat Terus di Dijadikan koleksi Tidak aduan Jadi pake sendal gitu Di Bungkus rokok nih Iya bungkus rokok Dilipat Semakin langka rokoknya Semakin tinggi harganya gitu Gak ngerti gue Dibikin selepetan Makanya miskin nih Maksudnya Jadi itu apa aja Dimainin dulu Terus Kayak kita suka ngambil-ngambilin Sampah Terus di Dijadikan mainan lagi Sampah itu plastik Ya apa aja Itu jadi mainan Kayak baju-bajuan Ya dulu tas-tasan gitu Juga sering Tapi aromanya Emang itu Lumayan tuh Enggak sih ah Enggak karena emang Ya begitu lah baunya Ya karena lahirnya udah disitu Udah berdamai Udah berdamai Berarti nih kalau Kalau Masnya memanfaatkan Limbah tadi Menjadi Sesuatu yang Berguna gitu Oke oke Kita tadi lagi ngomongin Pelepah Lalu apa yang terjadi Pelepah itu Nah akhirnya Kita bikin Bikin dulu tuh Kayak bikin piringnya dulu Karena dulu belum pandemi kan Jadi kayak Oh kita harus Paling gampang dijual kemana Ke acara kawinan Tapi kok bisa kepikiran Pelepah dijadiin Piring Karena dia punya Karakter material yang cukup Rijid Cukup kuat Dan gak perlu teknologi yang susah Buat itu jadi Jadi produk gitu Cukup dipres Dipanasin Disterilize Dan selain sebagainya Jadi itu Jadi itu barang Oke lalu Nah cuman kan kita Masti menyesuaikan Area mana yang paling gampang Dicerna lah Sama masyarakat gitu Kalau tiba-tiba Langsung bikin bentuknya Steroform kan mereka Emang ini bersih ya Emang ini bisa dipake Ada itunya tuh Jadi piring duluan Piring duluan Karena kan pulang dari India pun Dulu ngeliat Mereka kan makannya Pake piring-piring Yang biasanya Seng itu tuh diganti Jadi daun itu Tapi bentuknya piring Gitu Karena buat gue ini menarik banget ini Emang warnanya gini Kalau di chat Kayaknya malah jadi itu gak sih Ini ya dari pelepah pisang Pinang Eh Pinang Eh Sama ya Sama stereofoam Bagai Ya thank you Aduh Ah telat nih Cepet-cepet Biar gak ada tanah Tanah yang kebawa Ke si Pinang Karena kan dia jatuhnya Biasanya ke tanah kan Iya 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 Dicuci? Dicuci Oke lalu Setelah dicuci Kita buat Material ini jadi lebih lentur Caranya? Di steam Di uap Gak harus di uap banget Cuman ada Ada perlakuan panas Sederhananya gitu lah ya Gitu Perlakuan panas tuh gimana? Di omongin Oh iya Oh panas tuh Panas gitu Oke ini Di steril Di uap Di uap Lalu Dicetak Dicetak pake mesin press Pake mesin press Kita ngedesain mesin pressnya sendiri Inspirasinya dari ya Mesin cetak plastik Proses pembuatan plastik Dari sana kita udah cetak Baru distari lagi Distari lagi dengan cara dicuci lagi? Gak dipake UV light namanya UV light Tapi ini bisa dicuci? Bisa bisa Cuman kita tidak menyarankan untuk dicuci terlalu sering Karena? Karena ntar gak beli lagi Karena ini kan di disposal gitu Iya sih Kalau bisa sih abis pake banting aja Kan abis rusak beli lagi Oh bener Oke Ya Gitu Terus Ini gimana cara pakenya? Makanan ditaro dalem sini Giniin Yaudah Apa di jebret? Oh di iket Di iket Bisa pake karet Ini menurut gue ya Ini brilian sih Kayak Gak usah Terlalu bangga Terlalu bangga Terlalu bangga Terlalu bangga Kalau itu Jadi gak jadi nih Gak menurut gue ini brilian banget Karena siapa yang kepikiran Eh ya ini ada beberapa layer ya Yang pertama kok bisa kepikiran Sesuatu yang Semua orang lihat Tapi sama lu Lu manfaatin Terus yang kedua Itu kan Ujung-ujungnya dibuang kan? Iya Sesuatu yang dibuang Tapi lu malah manfaatin Itu kan luar biasa banget Gitu loh Jadi artinya Pasti udah banyak apresiasi Yang lu dapet kan? Lumayan Iya kan? Kan kayak Yang lu sendiri rendah-rendah Nanti kan tinggi Terus abis itu Lu dapet Satu Indonesia Award Nah itu gimana ceritanya tuh? Waktu ini mulai Itu sempet dulu Karena Namanya juga nyari modal ya Nyari modal Nyari awareness Jadi kita Apply dulu lah 2018 tuh apply lah Untuk ikutan Satu Indonesia Award ini Ini ya Apresiasi ASRA bagi anak bangsa Betul Nah terus 2018 tuh Ya coba-coba Berhadiah Tahunya gak berhadiah gitu Gak dapet Oh jadi sempet masukin? Sempet masukin 2018 gak dikontak sama sekali Gak ada feedback Yaudah gitu Karena mungkin kita juga Masih fokus untuk ngerjain ini kan Oke 2023 kemarin Ada satu media ngontak Kayak Mas ini kita udah daftarin Dan lain sebagainya Terus Mas Rengkut tinggal Ikut penjurian tahap berapa ya Pokoknya pengkurasian tahap 30 apa berapa gitu Untuk presentasi Oh yaudah presentasi Terus pas Waktu itu online kan Jadi kita gak tau Siapa juri Dan lain sebagainya Pas dibuka Kamera Ternyata Dian Sastro Langsung jadi rangga gue Terus dia bilang Jahat Tepet banget ya Tiba-tiba juri rangga Gak ekspek sih Kaget sih saya Kaget gak kalian? Kaget Masih kaget Terus Dan Sastro jurinya Tapi serius Itu serius memang Kalau itu Gue anggap serius Tapi setelahnya itu Jadi kaget dulu nih Baru jadi rangga Langsung jadi rangga Terat ya Terus Oh serius nih jurinya Ada sekitar 13 apa 12 juri Yang dari senior Sampai Sampai Dian Sastro Tadi gitu Yaudah Terus Tapi yang lain gak? Oh spesial Spesial aja Jadi yang Mas tau Dian Sastro nya doang Gak kan dia berkesan banget Dian Sastro Nyepatkan diri Buat Zoom Ngelek gak tapi Internet rumah dia Inter rumah Dian Sastro gini gak? Kita gak pernah liat Dian Sastro melek kan? Enggak sih Cuman 10 menit lagi abis katanya Zoom nya gitu Dia gak bahaya Gak premium dia Dia Sastro zoom nya gak premium Gak premium Mungkin gak tau cara bayarnya Iya Karena kita kasih tau lah ya Nah udah tuh Pas penjurian Masuk Dan ternyata dikasih kabar lagi Kalau Masuk 10 besar Apa 12 besar Gue lupa Dan disana ketemu Calon penerima Satu Indonesia Awards Dari berbagai Kota di Indonesia Ada yang dari Papua Yang dia menjadi Penggerak guru Di daerah-daerah Papua Hebat-hebat lah Gue gak ada apa-apa Beda-beda Beda-beda Beda ada pendidikan Kesehatan Dan lain-lain Kenapa lo mau ikut? Dapet apa yang memang Dari Satu Indonesia Awards ini? 2018 gue ngeliatnya Ini bentuk network yang bagus lah ya Selain itu juga Di dalam Orang-orang yang terlibat disini Juga cukup komenten Dan mempuni Enggak artinya Lo kalau udah menang Dapet mentoring kah? Atau dapet uang? Itu ada Cuman itu Tidak menjadi opsi lah gitu Karena Lebih Bukan tujuan utama Karena kan Ada satu juri Namanya Bu Tri Mumpuni Itu Juri yang Inspired banget Buat gue Iya karena Mumpuni banget Banget Dan anak ketiga kan Oh iya sih Iya kan Enggak Dian Sastornya kena gak Mati Mumpuni Iya kena kan Kena Duduknya sampingan waktu itu Oh sampingan Tapi di zoom Di rumah Dian Sastor Mereka berdua janjian di rumah Kayaknya sih Iya 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 Terus udah penyurian Ya akhirnya Dapet lah Maksudnya Menjadi salah satu dari lima orang Yang terpilih mendapatkan Satu Indonesia Award Nah soalnya kalau gue ngeliat disini Penerima apresiasi tingkat nasional Masing-masing dapetin dana pembinaan kegiatan 65 juta Betul Wah itu ngebantu banget dong Buat modal Sangat-sangat membantu Membantu untuk Memperlancar Perputaran cash flow Bisnis gitu Atau gak memberikan Bantuan riset gitu Kita waktu itu sih Pakainya buat riset ya Jadi ketika dapat Kita perpanjang riset kita Untuk ke produk-produk lain Gimana cara ini 65 juta buat riset nih Lo pergi Ngeliat negara lain kah? Enggak Terus jalan-jalan namanya Pak Ya kan bisa juga riset Pergi-pergi gitu kan Kebetulan Tahun kemarin tuh Kita juga lagi fokus Untuk Memanfaatkan limah pertanian juga Salah satu Alternatif Renewable Energy Oh Justru jadi energi Jadi energi gitu Nah gak ada yang dibikin-bikin kayak Beda-beda Beda-beda Kalau sekarang Yang fase selanjutnya ini Pengembangannya ke Renewable Energy gitu Karena itu Dibutuhin banget sekarang kan Betul Ada lo kan gak? Lo nyari kerja ternyata Dari tadi Coba Saya nyari Ayo dimana Di link-in Di link-in Oh bukan link-in? Oh bukan Oke oke Buat yang nonton nih Di 4 Maret Sampai 4 Agustus 2024 Lagi ada pembukaan Ya untuk Oh Gak bukan kerjaan Tidak semuanya Tidak semuanya soal Anda Tidak semuanya soal Anda Dunia berputar Mengelilingi matahari Tadi ngomong link-in ya Bener Bener juga sih Salah gue juga sih Tiba-tiba ada yang Seri bu gitu kan Wajar ada Wajar-wajar Salah gue Saya juga hampir mau gitu Bener juga Ya betul-betul 4 Maret sampai 4 Agustus 2024 Ada pembukaan lagi Untuk satu Indonesia Award Jadi kalau misalnya Kayak ada seperti Mas Rengkuh Yang punya idea-idea juga Yang cukup unik Untuk pemanfaatan-pemanfaatan Limbah Atau hal-hal terkait Tadi kan Ternyata ada yang Soal pendidikan juga ya Ada Oke Kan kesehatan Ya inovasi-inovasi semacam itu Bisa langsung daftarin aja Yes Informasi selanjutnya Bisa ke www.astra.co.id Itu bisa kesana Mau lihat infonya Mau daftar juga Silahkan Siapa tau bisa kayak Mas Rengkuh ini ya Sama ya Bisa beliau juga Banyak-banyak Temen di Bantar Gebang juga banyak Ada gak temen lu yang manfaatin juga? Ada Ada dia Jadi tuh di Bantar Gebang tuh Banyak juga Limbah-limbah kayak gini nih Apa itu? Jaket Levi's Oh ini bekas orang Enggak ini Mbak Baru Karena gue gak tau Lu gak usah jauh Tersinggung gitu dong Karena lu kan ngomongnya Karena limba-limba Levi's Gitu Maksud gue ya apakah ini salah satu Bukan Tripting Tapi Iya gue gak tau Tapi hampir Seperti ini Bang Radit Apa tuh? Maksudnya Lebih-lebih bekas Terus tapi ini Dibikinnya Fast Dibikin Totback Gitu Tapi kadang lu ngeliat gak apa yang dibuang orang tuh Banyak yang masih bagus Kok sayang banget sih ini bisa dimanfaatin buat ini itu Ketika di Bantar Gebang dulu tuh Oh banyak kayak Kayak botol Gua tuh di rumah sering ini bikin ini Bang Radit Misalnya kayak botol bekas bir atau apa Itu gua chat ulang Gua chat ulang, gua bersihin Gua amplas apa segala macem gua chat Terus gua kasih stiker Itu bisa jadi pot Oh Pot bunga Gitu-gitu Itu gua juga di rumah sering iseng-iseng bikin kayak gitu Tapi lu cuci dulu dong Bikin steril Apa segala macem ya Ia semuanya Dibersihin Pake sabun apa segala macem Dan ternyata emang di sampah juga Sebenernya di Bantar Gebang juga Banyak kan sampahnya kan apa aja ada Bang Radit Cuman Kurang orang yang mau manfaatin Yang baru gua temuni tuh ada temen gua Dia tuh manfaatin itu ya Jacket levis itu Untuk tas Terus jacket levis kayak gini Barangnya levis yang dibuang Ternyata banyak yang buang-buang levis kesana Bisa dong temennya di ikutan Bisa banget Kasih tips dong kan siapa tau yang nonton nih Banyak kan pasti yang punya ide Kan biasanya manfaatinnya yang saya bingung tuh Mungkin Pasarnya atau gimana tuh Karena banyak sebenernya sampah disana Kan emang surganya kan Iya betul Betul Susah nih Tempat sampah lah ya Di situ ya Pemanfaatan Pemanfaatan sampah lah Karena sampahnya disana segalanya ada Iya Kalau gak salah tuh sekarang ada yang bikin Apa? Papping block Bikin lantai Dari? Dari sampah Cuman yang gue denger ya Ini gak tau nih Correct me if I'm wrong ya Kalau misalnya sampah di Bantar Gembang Itu sampah banget Apa itu sampah banget? Jadi gini Ada ini Tadi cerita 2020 gue sempet ke Bantar Gembang Terus ngobrol sama abang-abangan sana Terus kayak Itu sana tuh ada pabrik Yang punyanya orang mana Tapi sampahnya diimpor Sampahnya diimpor? Iya Bukan pake sampah situ katanya Gatau bener atau enggak ya Cuman Artinya ada negara lain membuang sampah ke kita? Sedih gak? Sedih banget sih Itu katanya Gitu Jadi orang negara lain buang sampah ke kita? Ada kan banyak diberita Oh iya sih Yang ada berapa Terus kemarin ada Kapal itu ya Ada anak SMP dari mana gitu Daerah Jawa Tengah Yang demo ke Amerika gitu Bilang hentikan impor sampah ke Indonesia Yang demo sampahnya apa aja Itu yang kayak contoh yang tadi bungkus rokok Saya mainin menurut Itu tuh ada rokok Arab Rokok-rokok luar Berarti kan dari mana Kalau bukan dari Oh i see Maksudnya kayak Itu gak mungkin Kalau dari lokal ya Gak mungkin Itu pun juga dari zaman lo kecil ya Zaman kecil Udah lama banget Oke oke Nah tapi Nah ini tipsnya Kan lu udah berhasil nih Dapet satu Indonesia Awards ini Apalagi ini kan Merayakan 15 tahun Satu Indonesia Awards Lo ada tips gak kira-kira orang yang mau daftar Sebenernya ide kayak gimana sih yang dicari Gue rasa tiap ide punya unikessnya masing-masing ya Cuman mungkin bagaimana bisa mengartikulasikan dengan baik lah gitu Menceritakan dengan baik Dasar mereka muncul dengan inisiatif itunya seperti apa Dan yang terakhir dampak apa yang udah diberikan terhadap kelompok Terhadap sekitar lah ya gitu Berarti udah ada impactnya dulu gitu ya Iya betul Itu yang salah satu menjadi indikatornya Kalau gak salah ya gitu Karena ini kan apresiasi Astra untuk orang yang mau membangun bangsa Betul Dengan 5 kategori tuh Betul Ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan sama teknologi Teknologi Betul Kalau lo tuh masuknya ke Kelompok 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 Cuman komunitas Oh ini lingkungan berarti ya Lingkungan Oh lingkungan Cuman lebih spesifiknya yang lingkungan gitu Hmm karena bener ini ngebantu lingkungan banget Betul Iya kan orang sesuatu yang tadinya sampah lo olah Iya Tapi ini biodegradable juga Biodegradable Karena Apa tuh Biodegradable itu bisa terdegradasi Cuman dia menjadi bisa jadi mikro Atau perlu alat lagi biar dia bisa terdegradasi secara hilang lah gitu Terdegradasinya tuh beneran hilang gak jadi mikro gitu Makanya kan kita suka bilang mikroplastik Mikroplastik gitu Oh yang itu ya Yang di laut Iya Tapi gara-gara kamu itu anak-anak kecil disana gak bisa main prosotan lagi tau Pelepahnya diambilin Kita ganti aja lah Bener juga sih Bisa nih kalau dia sangat kecil Bisa kayak ini Oke Oke terus gue baca nih 2023 Mas Rengku diminta ikut pameran di Jerman Wow Disana nyariin Oliver Kahn Bener Ketauan gue tuh muria nih Gue aja taunya close Gue banget Enggak disana banyak Banyak permintaan dari luar negeri Namun hanya Australia yang bisa dipenuhi dalam jumlah 150 ribu buah 150 ribu ginian Salah kali Apa tuh 150 ribu Peace Maksudnya 150 ribu peace bukan 150 ribu buah Ya Allah detil banget Peace ya peace Barang 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 Ya kan emang udah pernah ke JR Wajar Kalau gak detail kan bentuknya juga gak asal ini mas Bener Masnya detail ini bagus 150 ribu peace oke Australi Dia mesen 150 ribu Iya 150 ribu Di Manny mereka selalu segitu Gimana ceritanya jadi lu kesana Terus itu pameran gak Jadi itu pameran Pameran teknologi dan inovasi ceritanya Di Jerman Di Jerman Kota apa Hanover Hanover Oke Disana tuh Dari mulai yang Teknologi banget Sampai yang Kayak gini gini lah Rintisan rintisan lah gitu Dan di Indonesia cukup diapresiasi karena kan material alamnya kita kaya banget gitu Dan dari sana dateng tuh dari Kanada, Jepang dan lain sebagainya Bukan nanyain teknologinya digimanain bikinnya Tapi oh ada ya bahan baku kayak gini di Indonesia selalu gitu Sampai pada tahap yang kayak Oh di Australia tuh Kalau pake plastik atau pake apa tuh sekarang harus deposit dulu Jadi Misalnya beli minuman mineral tuh Di warung gitu Harus masukin dulu Harganya misalnya 250 dolar Depositnya bisa 100 dolar gitu misalnya Oke Ini kasarnya ya Gitu lah gitu Nah Si depositnya itu tuh Sebetulnya bisa dicari Untuk Dipake buat alternatif-alternatif kemasan ramah lingkungan Tapi mereka gak tau Pake apa gitu Kalau misalnya ada produk-produk kayak gini Mereka mau gitu Dan disana itu Juga sekarang Orang-orangnya lebih aware terhadap isu-isu sustainability Jadi tanpa harus di Dikampanyekan Mereka justru nyari gitu Untuk menggunakan produk-produk kayak gini Sampai akhirnya mereka kontak langsung ke kita Kita mau dong Dengan demand sekian Untuk diekspor ke Australia gitu 150 ribu ya 150 ribu tuh banyak banget Banyak banget Gimana cara memenuhi demand itu? Lo nyari pabrik kah atau? Jadi memang 2018 tuh Kita langsung orientasi bikin pabrik Oke Jadi iya Jadi kita akhirnya 2019 tuh Membangun pabrik di Jambi Di Jambi dulu Itu micro skill Karena kan kita pengennya Ada ketelibatan masyarakat ya Jadi kita bikin pabrik-pabrik kecil Di desa-desa Oke Yang emang deket dengan Bahan bakunya Agar karbon emisinya lebih rendah Wujudnya sih Pinang ini dong? Betul Oke Lalu Tapi ternyata demandnya makin meningkatin Kayak gini-gini Terus kayak permintaan di Jakarta Dan sekitarnya juga makin meningkat Akhirnya kita buka lagi di Cibinong Di Bogor Gitu Cibinong Terus yang di Australia itu Gimana memenuhinya lu dalam berapa? Sebulan kah? Akhirnya kita bisa memproduksi per bulan kurang lebih segituan 120-150 ribu piece Sampai sekarang? Sampai sekarang Tiap bulan ini mas? Tiap bulan Gila Bawanya ke sana gimana? Bawa kemana ya? Container Oh pake kontaineran Gila sih Gila sih Gila Ini omsetnya ya Kalau ini satu ini 2 juta nih Iya Gak sih Ini berapa emang harga Harganya hari ini masih Di 2.500 sampai 3.000 ya Tergantung size dan bentuk kayak gini Kan ini bisa bentong ini 3.500 gitu Oh 2.000 perak nih Betul Masih jauh sih Masih mahal Tapi kan di Australia harganya beda dong? Di Australia harganya tetap sama Sama Oh sama Sama Tapi kalau disini mungkin harganya cukup mahal Tapi kalau di Australia mungkin harganya lebih Lebih affordable lah buat masyarakat Kok bisa gitu? Kan disana Kurs Mata uangnya mungkin kan lebih baik Atau lain sebagainya Oh iya Karena mata uangnya lebih bagus ya Lebih baik ya Berarti kalau ini nih 2.500 rupiah Oh ini 3.000an 3.000 sampai 3.500 2.500 Gini deh kayaknya Kalau beli banyak boleh lah Boleh gak? Udah saya tinggal nih Oke ini 3.000an ya Kalau yang ini 2.000an 2.000 Kalau dibandingin styrofoam Dia lebih affordable kah? Sedih sih gue bandingin ya Kalau styrofoam lebih murah 250 perak Wah Seper sepuluhnya ya Tapi kalau ini ya Keuntungannya adalah Dia tidak merusak lingkungan Betul Tidak menjadi limbah yang Tidak dapat dikompose Betul Karena tantangan Barang-barang yang kayak gini Yang ramah lingkungan ini Memang selalu diharga ya? Ya karena mungkin gini ya Sustainability itu kan Hari ini masih dianggap Sesuatu yang niche gitu ya Hanya di level tertentu Yang bisa mengkonsumsi itu ya Mungkin ya mungkin ini Kita balik lagi ke dulunya plastik Mungkin plastik juga barang premium kali ya Pada saat itu Pada saat itu Tapi untuk hari ini ya plastik Udah gak ada harganya gitu Nah justru yang ingin kita kejar itu adalah Kapan Atau kita mempercepat Produk-produk seperti ini itu udah Gak ada Gak ada klasternya lagi gitu Udah semua orang pake aja gitu Kita juga gak pernah tau Merk styrofoam apa kan Merk plastik apa kan gitu Artinya Ini bisa dipecahkan dari Sisi supply kah? Maksudnya Semakin banyak pabrik yang lu buka Otomatis supply makin banyak Sehingga harga Makin turun Harganya makin turun Betul Berarti PR lu tuh disitu sekarang Betul Kendalanya untuk Tidak punya produksi sebesar itu apa? Kapital lah pasti Oh Karena harus kemodalin Betul Betul Proses Proses untuk kita bisa Lebih bankable ya Maksudnya kan Sebagai usaha yang baru Untuk bisa mendapatkan Kredit loan Dengan nilai yang besar Bangun pabrik gitu ya pak Bukan cicil motor gitu kan Iya Pastikan nilainya besar Itu kan Pasti kita perlu Korreteral Dan lain sebagainya Nah untuk pengusaha-pengusaha yang Baru memulai Ibaratnya kan Hal seperti itu Masih jauh lah gitu Tapi artinya demandnya ada gak? Banyak Untuk lu nikatin kapasitas? Demandnya ada Ada Cuma kan ini kayak egg and chicken mas Iya iya Battlenecknya berarti di capital Untuk pabrik Betul I see Soalnya ini menarik banget ya Bagus ini mas Kayak di banter kebang juga bisa buka mas Kayak gini Bisa sih Gue mau ngolak tau tapi bingung Bisa sih Banyak pohon pinang disana Banyak kok Bisa bisa Apa yang ini Yang kita lihat sehari-hari Yang udah pake ini apa? Di restoran Udah ada yang restoran pake ini? Ada satu restoran Di Jakarta Selatan Di daerah SCBD gitu Ada tuh Organic store gitu Terus Ada beberapa restoran Bahkan ada satu Dua merchant Yang hijau-hijau tadi Yang kalau misalnya kita pesen makanan Itu ada option ya Jadi kalau misalnya mau Plastik atau Paling si sustainable Pilih itu gitu Ada gak dalam bentuk lain Kayak perangkat makan kah? Atau kelas Kita belum Kita masih fokusnya Di packaging ini Tapi mau bikin kayak gini juga? Pengen Cuman mungkin masih Masih kita pikirkan Ke ekonomiannya ya gitu Karena kan kita juga Menganggap Sustainability penting Tapi ya Balik lagi Bahwa kita menjalankan Sebuah bisnis gitu Harus ada profitabilitynya gitu Nah 2023 Ikut Satu Indonesia Awards Beneran 2023 Betul Implikasinya apa? Manfaatnya apa? Hari ini ya Kayak misalnya ketemu Mas Dika Gitu Mas Dika Mas Dika Mas Dika Mas Dika Mas Dika Mas Dika Kantor lu Samping banget Rumah gua Yang bener Yang disini Yang di Jeruk Purut Yang sebelum disini Kombucha? Iya Lu jualan kombucha? Bukan gua temen gua Bukan gua temen gua Jadi Terus di rumah temen lu Kenapa lu ada disana Lu ngapain di rumah Kan itu tiga lantai kan Ngapain lu di rumah temen lu itu Jadi gini mas ceritanya Panjang lagi Iya dulu gua ada kantor di Jeruk Purut Makanya Yang dulu Iya Sebelahnya itu Ada rumah juga Terus Ngobrol sama Fadil Ngawarin Fadil kombucha Tau gak kombucha mas? Gak tau Ya buat gue Kombucha itu apa sih? Kombucha itu minuman apa ya? Fermenter Temennya Ocha juga Iya Apa ya kombucha Gue juga bingung sih Gitu lah ada bakterinya Ada fermentasinya Bakteri Scooby namanya Kan lu pasti pengen kan Sehari-hari kayak Pengen minum bakteri Kombucha Rasanya asem-asem Di tempat tinggi rasa itu Semuanya bakteri Ngapain Bang dari lain lagi Iya itu Itu cewek kan Iya Cewek itu Iya Ada padahal cerita ke gue Iya Bang sebelah ada bang Cewek Ini nawarin lo kombucha Gini dia ceritain bisnisnya Terus Enak tuh kombuchanya tuh Nah tapi gue gak tau Kok ada elu Masalahnya Ada anjingnya juga kan Iya bener Ya bener anjing kan dia kan Bukan gue tapi Iya kok gak Gue gak bilang elu Iya bener Gue tinggal disitu juga Makanya tadi pas Dikabarin eh Ada podcast sama radio studio Iya tinggal Kenapa kenapa lo tinggal disitu Enak kan Apanya Kenapanya enak kan Tempatnya enak Ya respon apa itu Terus itu pemanfaatannya banyak kan networking ya Iya betul Kita bisa ketemu hari ini Itu apalagi Permodalan permodalan Semayang kan tuh Ada kan tadi ya Disebut 65 juta Terus Ya ketemu juri-juri itu juga sebenernya membangun insight-insight baru ya gitu Diberikan ujangan Diberikan advice-advice bahwa Oh harus gini harus gitu lah gitu Jadi Bajangannya gimana Jadi gini Bajangannya tuh waktu itu Mbak Dian Sastro di pinggir gue nih Iya Salah satunya dari sekian banyak Bilang apa doi Semangat ya gitu Gak lu gak jalan doang Tapi serius Bajangannya semangat 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 Dsemangatin Dian Sastro Iya sih beda sih Dibandingin lu kan Bener Coba lu bilang semangat ya Semangat ya Tuh Gak impact Jawab kalau Dian Sastro yang ngomong Iya semangat ya Semangat ya Gitu semangat Tapi gak Tapi emang diberikan Diberikan beberapa insight yang lebih Gimana bisa menerapkan sustainability yang profitability gitu-gitu kan Terus Membangun bisnis Tapi dampaknya juga real Di sisi lain kita juga ketemu Amma Para penerima satu Indonesia Award yang Kayaknya lebih ini deh Lebih Lebih berjuang keras Untuk memasuki Kondisi geografis Indonesia Kayak Yang di Papua tuh temen Sangkatannya yang dapet tuh Dia harus berapa hari dulu gitu Untuk bisa mencapai ke tempat itu gitu Jangan kan ngomong sinyal ya Jarak kesananya pun juga Udah susah gitu Bahkan Waktu itu ada yang mau liput Bikin dokumentasinya aja Kesana sampai harus Nginep tiga hari gitu Maksudnya untuk Memperlihatkan bisnisnya dia Betul Memperlihatkan inisiatifnya mereka Dan di saat kita ketemu Ngobrol Oh itu inspiring banget gitu Oh artinya lo dapet jaringan Sesama orang Betul Yang juga lagi ngebangun Yang sama Siapa tau dapet sinerginya Betul sekali Itu diketemuin berarti Diketemuin Di Ancol Serius gue Serius gue Tanyainin Jadi di Booting kan Pokoknya ada lah Kita ada gathering Yang akhirnya kita berdiskusi Putri Duyong Cottage Waktu tadi Ngobrol di Ancol Iya Bukan Ancol ya Tapi ada gatheringnya lagi Iya kan di Ancol Iya Kedufan gak? Iya Iya lagi nek Biar lah Kedufan gak? Pasang Ancol gak ke Dufan Terusan Terusan Tiga terusan Cap-cap Dicap Premium tapi Iya gak ngantri Gak ngantri Tapi diliatinnya yang males pak Iya gak? Lo ngerasain gak? Lumayan sih Iya kan? Lo pernah gak yang itu? Premium Pernah Iya kan? Itu diliatin orang Gitu tuh Jadi orang dalam tuh gitu tuh rasanya Iya kayak cus gitu ke dalam Iya kita langsung masuk Iya Iya orang dalam yang jaga tiket maksudnya Iya tapi enak kan? Enak Oh iya bener Dibanding tadi ya Dibanding tadi Alasan danakan tuh masukin Terus apa? Nyaman gitu Tapi istana boneka gak berubah? Gak masuk gue Lah kenapa? Lagi istirahat bonekanya Lagi merah siang Lagi merah rokok Masuk sih Capek gue Betul Isoma Tapi artinya Satu Indonesia Award itu Ngumpulin kalian Iya betul Diajak Ya itunya bonus Lautingnya ya Itu bonus banget Tapi kan ada pertemuan ya Betul Dan ada saling tuker pikirannya Sampai sekarang masih lengket tuh Antara kalian tuh Masih saling kontak Masih-masih Dan dari pihak Astra pun Juga masih memberikan ruang Untuk kita bisa mengeksplorasi partnership ya Tidak hanya Kan Astra banyak banget tuh Si entitas-entitas di bawahnya ya Ada yang agro Ada yang kendaraan Ada yang apa-apa Di networkingnya juga bagus gitu Maksudnya kita diberikan ruang kayak kemarin Salah satu chain property hotelnya Andra Astra memberikan network untuk kita bisa supply kemasannya gitu Oh gitu Betul Oh berarti di ling-lingin gitu ya Di ling-lingin Oh Karena Astra sendiri sebagai perusahaan emang banyak banget lini bisnisnya Banyak banget Jadi dia ngebantu juga tuh Ngeliat oh ini kayaknya bisa nih Iya Betul Betul gitu Udah ada yang bareng gitu berarti Udah-udah Ada proses dan lain sebagainya Lu tipis-tipis kombuca lo ini enggak? Enggak sih Belum-belum Jangan deh Oke Satu Indonesia Awards adalah apresiasi Astra bagi anak bangsa Jadi kalau temen-temen mau ikutan Dan kita bisa lihat hasilnya ya Seperti mas Rangku ini Pendaftarannya bisa dilihat di www.astra .co.id Jadi silahkan aja kesana Dia buka 4 Maret sampai 4 Agustus 2024 Jadi kesana Tadi dapat banyak benefitnya ya? Iya Ada uangnya Ada networkingnya Ada Diberikan Wejangan Wejangan Bukan itu Diberikan apa ya? Advice lah ya Diberikan advice Dan yang paling penting adalah Experiencenya itu ngebantu bisnis-bisnis Kita terutama yang punya impact ya Betul Pada bangsa Dan tambahan mungkin ya? Boleh gak? Boleh Ya maksudnya kan sebagai orang yang melakukan Inisiatif-inisiatif ini juga Kadang butuh dikoreksi Kadang butuh diberikan saran Itu penting sih Biar gak jumawa lah gitu ya Biar kita tetap mindful Gak ada Gak ada Itu salah gue Gosip ya? Maksudnya biar kita tetap Down to earth Dan fokusnya bukan Hanya menyebesarkan bisnis Tapi memberikan dampak dan lain sebagainya Itu pentingan gitu Itu apa sih? Maksudnya kayak kesenangan hati lo ya? Melihat itu punya impact gitu ya? Atau gimana sih? Calling aja kali ya? Oh Ada panggilan hati gitu Kalau kita mah beda ya Itu buat shooting tuh Udah lama belum di calling Maksudnya ya Pak Karena ada Panggilan aja Tapi ngelakuinnya juga jadi lebih happy Lebih happy Walaupun ya prosesnya Ada lelah lah Ada kondisi dimana mungkin Lagi down banget Tapi ya ingat Bahwa sampah masih banyak Di Bantar Gebang gitu Gak usah ke Egi dong Sampah masih banyak Gitu Oke makasih Egi Makasih juga Mas Rengku Sama-sama Buat semuanya Nextnya apa nih? Buat bisnisnya Itu sih ya Kita lagi coba Fokusin tahun-tahun ini Dan tahun depan Di Renewable Energy tadi Oh yang tadi ya? Betul Jadi akan ada banyak pengembangan selanjutnya Insya Allah Alhamdulillah Ada lowongan Mas? Kenapa? Ada Di Twitter aja boleh? Kasih meme ya Yang kayak Pake baju pemda itu Oh bisa Dia gak tau ya? Apa sih? Kita tuh kayak Sebenernya kan kita baru ketemu nih Kenal banget ya? Mantau aja dari semalam Oh ini gitu Baca-baca briefnya soalnya Halo Kumbuca satu ya Kumbuca Thank you so much Thank you Thank you so much for that